Oke, boy, lanjut. Ini bisa lah ya. Oke. Dua buah balok A dan B dengan masa berturut-turut 1,5 M, berarti ini lebih berat. Ini M, berarti kita tahu dia bakal geraknya ke sini. Disitu seperti ini pada gambar, berapa kecepatan balok A ketika balok B telah turun sepanjang 25 cm setelah kedua balok dilepaskan? Oke, berarti nanti kan suatu saat balok A ini akan berpindah ke sini, dan balok B-nya juga akan terangkat ke sini gitu. Dan karena dia terhubung pada taya sama, berarti otomatis delta-nya bakal sama sebenarnya. Ya, delta-nya bakal sama. Nah, untuk mengajakkan soal ini, gue punya dua perspektif gue. Perspektif pertama kita tinggal dari segi energi tentu saja, dan untuk perspektif kedua kita bisa tinggal dari segi GLBB dan hukum Newton. Oke, jadi gue mau tinjau dulu dari segi pertama, gue gambar dulu perspektif pertama, dari segi GLBB deh. Oke, kita ngitung dulu percepatannya menggunakan sigma f per m, new and second law. Dalam hal ini kan berarti 1,5, kita langsung tinjau suatu sistem ya. 1,5 Mg dikurang Mg per masa total. 1 tambah 1,5, 2,5 Mg. Ini A-nya. Berarti A-nya sama dengan setengah per 2,5. Berapa tuh? 1 per 5 ya? 1 per 5 G, sorry. Setengah G. Sorry, sorry, ini nggak ada G-nya, sorry, sorry. Jadi setengah G, jadinya 1 per 5 kali 10 sama dengan 2 m per second kuadrat. Oke, kita dapat percepatannya. Setelah ini kita langsung tinjau aja dari ini, apa namanya? Hukum GLBB, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat, min 2S. Ya, plus 2S atau min 2S, kita meninjau yang mana? Oke, disini kita tinjau yang ini, yang balok A, sehingga nanti dia plus. Kan mula-mula dia diam, berarti V ini 0. Berarti V-nya sama dengan akar 2S. Berarti sama dengan akar 2 kali 2. Dan dibilang di soal berapa kesempatan balok A. Oh iya, di soal juga dibilang untuk balok A. Kita tidak perlu saja untuk balok B. Ketika balok telah turun sepanjang 25 cm, kan 25 cm itu kan sama dengan 1 per 4 meter. Berarti dikali 1 per 4. Berarti sama dengan 1 meter per detik. Nah, oke, kita dapat jawabannya yang A. Tapi sebenarnya ada perspektif lain. Perspektif 2 adalah kita meninjau dengan energi. Untuk perspektif 2, kita menggunakan energi di mana? Energi mekanik awal, di mana saat dia diam, sama dengan energi mekanik akhir. Saat dia posisi awal, kan dia masih serba 0, kan? Eh, apa, EP-nya 0, EK-nya juga 0. Kenapa? Karena dia, apa namanya, dia belum bergerak dan terus kita anggap ini sebagai titik acuan, gitu. Jadi masih 0. Sorry, sorry, maaf, maaf. Jadi ini masih 0. Ditambah 0, EP-nya juga 0, EK-nya juga 0. Nah, sama dengan saat di posisi akhir, kan kita lihat bahwa balok B, balok B ketinggiannya bertambah secara delta H. Sedangkan balok A ketinggiannya berkurang sejauh delta H juga. Berarti kan, MGH dikurang MGH, sorry, balok A kan 1 per 5, 1 per 5 MGH, sebenarnya delta H-nya sih, ditambah, EK atau energi kinetik dari masing-masing balok kita jumlahkan. Berarti setengah MGH ditambah setengah MGH ditambah setengah kali 1,5 MGH. Berarti ini kalau kita pindah ruaskan, MGH dikurang setengah, 1,5 MGH kan berarti tinggal minus setengah MGH. Minus setengah MGH-nya kita pindah ruaskan, jadinya setengah MGH. Sama dengan setengah tambah, setengah kali 32, 3 per 4. Setengah tambah 3 per 4. Setengah tangan 2 per 4. Berarti setengah MGH sama dengan 5 per 4 MGH kuadrat. Kita coret, kita coret. Berarti ini kita pindah ruaskan, berarti 2 per 5 GH. Kita akarkan sama dengan V. Berarti sama dengan akar 2 per 5 kali 10 kali H-nya, delta H-nya sama dengan 1 per 4 meter. Berarti kali 1 per 4. Kalau kita hitung, ini 1, ini 2, kita dapatkan hasilnya sama 1 meter per detik juga. Oke, jadi kita dapatkan melalui 2 perspektif, jawabannya yang A. Oke, ora si.